Mahfud MD turut mengutip pernyataan pakar hukum Tata Negara, Yusril Iza Mahendra, dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2024 di gedung MK, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. Ekspresi Yusril saat namanya dicatut Mahfud MD pun disorot. Pernyataan Yusril yang dicatut Mahfud ialah saat meminta MK agar tidak fokus pada masalah angka saat menangani sengketa hasil Pilpres. Mahfud menyebutkan, pernyataan itu diucapkan Yusril ketika menjadi ahli pada sidang sengketa hasil Pilpres 2014 lalu. Sementara Yusril saat ini menjadi ketua tim pembela Prabowo Gibran dalam sengketa hasil Pilpres 2024. Mahfud kembali mengutip pernyataan Yusril yang menyebut pandangan tersebut bukanlah pandangan lama. Akan tetapi pandangan baru yang terus berkembang hingga dewasa ini. Mengetahui namanya ikut dicatut, Yusril pun terlihat menganggup-nganggupkan kepala. Mahfud MD lantas memberikan contoh beberapa negara yang berani membatalkan hasil pemilu yang dilaksanakan dengan curang. Negara-negara itu diantaranya Australia, Ukraina, Bolivia, Kenya, Malawi, dan Thailand. Tidak takut terhadap intimidasi. Harian media Indonesia 7 Juli 2009 menulis editorialnya dengan judul Hormat untuk Mahkamah Konstitusi. Yang alinia pertamanya dimulai dengan kalimat untung ada Mahkamah Konstitusi. Majelis Hakim yang mulia salah satu kunci pernah banjirnya apresiasi terhadap MK adalah keberanian MK dalam membuat landmark decisions, keputusan monumental dengan berani menembus masuk ke relung keadilan substantif sebagai sukma hukum, bukan sekedar keadilan formal procedural semata. Dalam hal pengujian undang-undang misalnya, teori OPL atau Open Legal Policy itu lahir atau sekurang-kurangnya secara resmi digunakan pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pelaksanaan pemilu, MK memperkenalkan pelanggaran TSM yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita. Mahaguru Hukum Tata Negara Prof. Yusril Ishamahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kolkulator menurut Pak Yusril adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.